Kisah Sepasang Raja Wali, Jilib 38 Wajah Tekhoat tadinya pucat sekali Lewat satu jam setelah dua orang keturunan Pulau Es itu menyalurkan sinkang mereka, wajah Tekhoat berubah, makin lama makin menghitam Itulah tanda bahwa hawa beracun yang mengeram di dalam tubuh mulai dapat didesak naik dan keluar Lewat tiga jam, warna hitam di muka Tekhoat itu makin lama makin menipis, lalu berubah menjadi putih pucat lagi Han Wi Kong melihat betapa istrinya dan adik iparnya mulai berpeluh Akan tetapi lewat lima jam, warna putih wajah Tekhoat mulai menjadi merah dan pernapasannya mulai teratur Akhirnya terdengar pemuda itu mengeluh dan membuka matanya Metu itu melirik dan terbelalak seperti orang terkejut dan keheranan melihat dua orang itu yang sedang mengobatinya Cepat dia pun mengerahkan sinkangnya untuk menolak sehingga kedua orang itu melepaskan tangan mereka lalu melompat turun dari pembaringan, menghapus keringat dari dahi dan leher Milana memandang adiknya dengan senyum penuh kagum, karena ternyata bahwa pernapasan Tian Bu tidak begitu memburu seperti napasnya Hal ini menandakan bahwa dalam hal sinkang, adiknya itu sedikit lebih kuat daripada dia Engkau sudah sembuh sekarang, katanya sambil memandang kepada Ang Tekhoat Pemuda ini segera bangkit duduk, memejamkan metu sejenak karena ketika bangkit itu matanya berkunang dan kepalanya terasa pening Tubuhnya lemas sekali karena sudah berhari-hari dia tidak makan Berbaringlah dulu, engkau masih lemah, kata pula Milana Tetapi Tekhoat tetap duduk di tepi pembaringan, lalu membuka mata lagi memandang kepada Milana, Tian Bu, dan Hon Wikong yang sudah masuk ke kamar lagi bergantian Pra, paduka, adalah putri Milana katanya agak gagap dan bingung, karena apa yang dilihat dan dialami nyata diterasa seperti dalam mimpi saja Dan kau, kau adalah seorang di antara dua pemuda perkasa itu, met-meta pemerintah Milana memandang dengan senyum dan Tian Bu memandang dengan tajam penuh selidik Tidak seperti encinya, dia masih curiga kepada bekas pembantu pemberontak yang dia tahu amat lihai ini Kenapa? Kenapa Jahwi, Anda berdua, menolong dan mengobati saya? Ang Tekhoat, engkau telah membunuh pangeran Liong Kahi Ong si pemberontak dan ketiga orang pengawalnya yang lihai untuk menyelamatkan Shanti Dewi Hal itu saja cukup membuat kami berpendapat bahwa engkau bukanlah musuh lagi, kata Milana Enciku ini memang bermurah hati, akan tetapi kalau engkau masih berpendirian untuk menjadi pemberontak, sama sekali masih belum terlambat untuk menghukumu Tian Bu menyambung Akan tetapi Tekhoat tidak begitu memperhatikan ucapan Tian Bu, dia menoleh ke kanan kiri, lalu bertanya, di mana dia? Seng putri butan dia lalu memandang kepada Tian Bu dengan penuh selidik, karena dia teringat betapa putri itu lari memeluk pemuda ini pada waktu itu Dia telah selamat dan kini menjadi tamu agung dari Kaisar, kata Milana Hening sejenak Kemudian Tekhoat bangkit berdiri dengan limbung, menjurah kepada mereka bertiga dan berkata, saya Ang Tekhoat bukan orang yang tidak tahu terima kasih Jiwi telah menolong saya dan saya mengaturkan terima kasih Saya tidak ingin mengganggu dan merepotkan lebih lama lagi dan sebaiknya kalau saya pergi Nanti dulu, engkau bisa celaka kalau pergi dalam keadaan seperti ini, Ang Tekhoat Tubuhmu masih lemas dan lemah Tepat pada saat itu, seorang pengawal yang tadi diperintah oleh Honwi Kong datang membawa baki terisi semangkok obat penguat dan bubur Engkau minumlah obat ini dan makan bubur ini, baru kita bicara Tekhoat mengerutkan alisnya, akan tetapi dia maklum bahwa perutnya kosong dan tubuhnya lemah sekali Mungkin dipakai berjalan pun akan terguling, maka dia hanya mengangguk, menerima mangkok obat dan bubur itu lalu minum dan menghabiskannya dengan cepat Biarpun tidak berapa banyak, bubur itu menghangatkan perutnya dan tenaganya agak pulih kembali Sekarang kita bicara, Ang Tekhoat, kata Milana setelah pengawal itu pergi Engkau berhadapan dengan putri Milana, dan ini suamiku Honwi Kong, dan adikku Sumakian Bu Ah, kiranya dia ini adik paduka Jadi, jadi putra pendekar super sakti Tekhoat tahu bahwa putri Milana adalah anak dari pendekar super sakti seperti yang pernah diceritakan oleh ibunya Benar, dan agaknya sedikit banyak engkau tahu akan keluarga ayahku, pendekar super sakti dari Pulau Es Dari siapa engkau mengenal kami? Dari ibu, akan tetapi sudahlah, saya merasa heran sekali akan tetapi juga berterima kasih kepada paduka yang tidak membunuh saya, malah menolong saya Agaknya benar cerita ibu bahwa keluarga pendekar super sakti terdiri dari orang-orang gagah dan budiman, sungguh tidak seperti kami Melihat pemuda itu merendah dan hendak pergi, selalu memandang ke pintu seolah-olah tidak betah berada di situ terlalu lama, Milana dapat memaklumi isi hatinya Pemuda ini jelas adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan kegagahan, hatinya keras dan memiliki harga diri yang tinggi Namun entah bagaimana terjeblos ke dalam tangan para pemberontak sehingga kini pemuda ini merasa betapa dia kotor dan tidak berharga Merasa malu terhadap diri sendiri sehingga tidak betah berada di antara orang-orang yang dianggapnya gagah dan budiman Angpek Hoat, terus terang saja, kami bukan orang-orang budiman dan terlalu gagah seperti yang kau sebutkan tadi Kita sama saja, hanya kebetulan saja kami berada di pihak yang benar dan engkau terjeblos ke dalam kesesatan Ketika menolongmu, selain untuk membalas jasamu membunuh pangeran pemberontak dan kaki tangannya serta menolong Shantidewi Juga karena kami ingin mengajukan pertanyaan kepadamu yang kuharap engkau akan suka menjawabnya Angpek Hoat menatap wajah yang cantik jelita itu Biarpun usianya lebih tua, namun kecantikannya mengingatkan dia kepada Shantidewi, terutama sepasang metu yang bening dan tajam itu Kemudian dia menjawab, asal saja pertanyaan paduka itu pantas untuk dijawab, dan dapat saya jawab, tentu akan saya jawab, katanya singkat Hem, pemuda ini benar-benar keras hati dan juga cerdik, pikir Milana Pertanyaanku yang pertama adalah sama dengan pertanyaan yang pernah kuajukan padamu ketika engkau melawanku di hutan itu Dari mana engkau mempelajari ilmu silat Pak Mo Sin Kun dan siapa yang melatihmu? Tek Hoat sendiri sudah mendengar dari Say Chulomo yang pernah menggembelengnya bahwa kakek sakti itu memperoleh kepandainya dari Putri Nirahai Bekas ketua Tian Liong Pang yang kini menjadi istri pendekar super sakti di Pulau Es Maka dia pun tidak merasa heran bahwa Putri Milana dapat mainkan ilmu silat itu dengan mahir sekali Karena tidak ingin disangka mencuri ilmu orang, maka dia menjawab sejujurnya Saya pernah menerima pelajaran ilmu itu dari suhu Say Chulomo Air, kalau begitu engkau masih murid keponakanku Milana berseru Maaf, saya tidak berani, karena suhu Say Chulomo pernah berpesan agar saya tidak mengakuinya sebagai guru Hanya karena paduka bertanya dan saya sudah tahu bahwa antara beliau dengan paduka ada hubungan Maka saya berani berterus terang menyebutnya Milana mengangguk-angguk Dia merasa heran sekali, mengapa Say Chulomo sampai menurunkan ilmu rahasia itu kepada pemuda ini Akan tetapi, dibandingkan dengan Say Chulomo, kepandaianmu jauh lebih tinggi Ang Tek Hoat tidak mau menanggapi kata-kata Putri Milana itu Dan dia diam saja, menanti pertanyaan kedua Sekarang pertanyaanku yang kedua, Tek Hoat Di beberapa tempat, engkau memakai julukan si jari maut dan menggunakan nama gak bundeng Mengapa begitu? Kenapa engkau begitu jahat dan curang, melakukan kejahatan dengan menggunakan nama lain orang? Karena diingatkan kepada musuh besarnya, kini dengan suara ketus yang menjawab Memang semua perbuatan itu saya lakukan untuk memburukan nama gak bundeng Karena Jahanam itu telah membunuh ayah Sayang dia telah mampus, kalau tidak, tentu sudah kucari dan kubunuh dia Tidak perlu lagi saya memburuk-burukan nama orang yang sudah mati Ah keparat bermulut lancang Kian Bu sudah bergerak hendak menerjang Tek Hoat Akan tetapi Milana memegang lengannya Jangan terburu nafsu, Bute Kian Bu teringat bahwa orang yang akan diserangnya itu masih lemah Dan memang amat lucu untuk menyerang orang yang baru saja dia tolong dan sembuhkan Tetapi, mendengar kata-kata Tek Hoat tadi dia sudah marah sekali Ang Tek Hoat, engkau sungguh kurang ajar Berani engkau memaki Suhengku dan mengatakan bahwa sudah mati Kalau tidak ingat bahwa engkau belum sehat benar tentu sudah kuhancurkan mulutmu Ang Tek Hoat terbelalak memandang Kian Bu, Milana, dan Hon Wikong Apakah kamu? Dia, dia, masih hidup tentu saja dia merasa heran sekali Bukankah ibunya telah dengan jelas bercerita kepadanya bahwa musuh besar yang bernama Gak Bun Beng itu telah mati terbunuh ibunya? Engkau memang tukang membohong Suheng Gak Bun Beng masih segar bugar, bahkan pernah engkau bertemu dengan dia beberapa kali Sudah pernah mengadu tenaga pula Dia adalah Suheng yang melakukan perjalanan bernama aku, Liko, dan adik Ashanti Dewi Metle Tek Hoat makin terbelalak dan mukanya berubah Ayuh, dia, Gak Bun Beng pembunuh ayahku Masih hidup Kalau begitu, dia diam saja tenggelam ke dalam pikirannya yang bergelombang Memang tidak mungkin kalau ibunya dapat membunuh musuh dengan kepandayan seperti itu Bahkan laki-laki setengah tua gagah perkasa itu memiliki tenaga sakti inti bumi yang amat kuat Akan tetapi kenapa ibunya mengatakan bahwa dia telah membunuh Gak Bun Beng? Apakah hanya namanya saja yang sama? Dia harus memecahkan rahasia ini Dia harus menemui laki-laki yang bernama Gak Bun Beng itu dan memaksanya untuk mengaku apa yang telah terjadi dengan ayahnya Angpek Hoat, benarkah ayahmu dibunuh oleh Gak Bun Beng? Putri Milana bertanya sambil memandang dengan tajam penuh selidik Saya tidak perlu membohong Ayah saya dibunuh oleh Gak Bun Beng dan karena saya kira dia sudah mati Maka saya sengaja memburukan nama musuh besar saya itu Jawabnya Engkau melihat sendiri bahwa ayahmu dibunuh oleh nyatanya lagi Putri Milana dan diam-diam Dia mengingat-ingat karena wajah pemuda yang tampan ini mengingatkan Dia akan seseorang akan tetapi dia lupa lagi siapa Metu itu, bibir itu, benar-benar tidak asing baginya Hal itu terjadi sebelum saya lahir Ibu yang memberitahukan saya Ah, siapa ibumu? Dan siapa ayahmu? Tek Hoat menggileng kepalanya Maaf, itu merupakan rahasia saya dan tidak dapat saya ceritakan kepada lain orang Biarlah saya mencari Gak Bun Beng dan bicara sendiri dengan dia Saya mohon kepada Paduka agar suka memberi kesempatan kepada saya untuk berhadapan dengan musuh besar saya itu Kecuali, kecuali kalau Paduka hendak menghukum saya karena pemberontakan itu Saya tidak akan dapat melawan Enci Milana, manusia ini berhati palsu dan curang Lagi jahat dan berbahaya sekali kalau dia dibiarkan pergi Begitu saja Tian Bu berkata dengan alis berkerut Benar, sebaiknya dia ditahan dulu Sambil kita menanti kedatangan Gak Tai Hiap, kata Hanwi Kong Akan tetapi, ucapan suaminya itu dirasakan oleh Milana seperti ujung belati menusuk jantungnya Setiap kebaikan sikap suaminya mengenai diri Gak Bun Beng merupakan tusukan baginya Makin baik sikap suaminya, makin tertusuk dia karena dia maklum bahwa dia telah berdosa terhadap suaminya ini Maka kata-kata suaminya itu membuat dia bangkit menentang Tidak, biarkan dia pergi Pertama, dia adalah murid Saichu Lomo, berarti masih orang sendiri Kedua, dia memang pernah membantu pemberontak Akan tetapi kesesatan itu telah ditebusnya dengan membunuh pangeran Leong Khai Ong Dan juga ketiga orang pengawalnya, juga dengan menolong Shanti Dewi Tentang urusannya dengan Gak Su Heng Biarlah dia selesaikan sendiri dengan yang berkepentingan Ang Pek Hoat, jika engkau ingin pergi, pergilah Hanya ku harap bahwa engkau akan selalu ingat bahwa kami tak mempunyai niat buruk terhadap dirimu Maka jika menghadapi segala urusan, jangan engkau terburu nafsu dan kami selalu siap untuk membantumu memecahkan persoalan yang sulit Sikap dan ucapan Milana ini benar-benar mengharukan hati Tek Hoat Selama dia meninggalkan ibunya, dia tidak pernah menemui manusia yang bersikap tulus, jujur dan mulia terhadap dirinya Kalau toh ada yang bersikap baik terhadap dia, kebaikan itu hanya menutupi suatu pamrih tertentu yang lebih merupakan penjilatan atau juga penggunaan Karena tenaganya dibutuhkan seperti halnya kaum pemberontak yang berbaik kepadanya Akan tetapi baru sekarang dia bertemu dengan seorang yang amat dikaguminya Seorang wanita yang cantik jelita, gagah perkasa, berbudi mulia dan berwibawa Tanpa disadarinya sendiri, kedua kakinya menjadi lemas dan angtek hoat pemuda yang angkuh dan keras hati itu Yang tidak pernah mengenal takut dan tidak pula mau tunduk kepada siapapun Kini sudah menjatuhkan diri berlutut di depan putri Milana Dia merasa betapa dirinya adalah orang yang sudah kotor, yang bergelimang dengan kesusatan Yang membuat dia memandang dirinya amat rendah sekali dibandingkan dengan orang-orang gagah Seperti kedua orang saudara putra pendekar super sakti itu Yang membuat dia merasa seperti tidak berharga Akan tetapi yang sekaligus juga memperkeras hatinya Menimbulkan keangkuhannya sehingga sampai matipun dia tidak akan sudi tunduk kepada orang-orang bersih seperti mereka itu Akan tetapi, sikap Milana mencairkan kekerasan dan keangkuhannya Karena putri ini bersikap sungguh-sungguh kepadanya Tidak memandang rendah Bahkan sinar matu yang mengandung iba yang mendalam itu membuat dia tunduk dan terharu Suaranya agak tergetar ketika dia berkata Saya angtek hoat sungguh kagum kepada paduka dan selama hidup saya akan memuliakan nama paduka putri Milana Setelah berkata demikian, dia bangkit berdiri, menjurah kepada tiga orang itu Dan dengan langkah lebar dia keluar dari kamar dan gedung itu agak terhuyung-huyung Milana meneriaki pengawal dan dengan singkat memerintahkan agar pengawal itu terus membayangi Dan menjaga agar pemuda itu tidak diganggu dan dibiarkan keluar dari kota raja tanpa halangan Pengawal itu memberi hormat Lalu tergesa-gesa mengejar tek hoat Enci Milana, betapapun juga, aku masih tetap menganggap dia itu seorang yang berbahaya Suma Kian Bu menyatakan pendapatnya, hatinya kurang puas akan sikap encinya yang demikian lunak terhadap pemuda jahat itu Milana hanya menjeleng kepala dan menghela nafas, memegangi kepalanya Bute, aku seperti pernah mengenalnya, dahulu Ah, biarkanlah aku mengasuh dulu sambil mengingat-ingat Dia lalu pergi memasuki kamarnya sendiri Meninggalkan suaminya yang kini duduk bercakap-cakap dengan Kian Bu Membicarakan pengalaman mereka ketika pasukan pemerintah menyerbu ke An Bun dan Teng Bun Di dalam kamarnya, Milana lalu mengunci pintu dan menjatuhkan diri di pembaringan Kepalanya agak pening, bukan hanya karena urusan Tek Hoat dan bukan hanya karena dia agak lelah mengerahkan tenaga Sinkang selama 5 jam untuk mengobati Tek Hoat tadi Akan tetapi ada hal lain yang lebih mendalam lagi, yang selama beberapa hari ini menusuk-nusuk jantungnya Teringat dia akan peristiwa itu, peristiwa yang takkan dapat dilupakannya Ketika Putri Shanti Dewi yang muda dan cantik jelita itu menegurnya dengan hebat Sewaktu mereka berdua berada di dalam kamar dan tidak ada orang lain lagi Bibi Milana, saya tidak tahu apakah nanti Bibi akan membunuh saya atau menganggap saya kurang ajar setelah saya selesai bicara Akan tetapi bagaimanapun juga, saya akan menanggung semua akibatnya karena hal ini tidak mungkin saya simpan saja dan tidak dibicarakan dengan Bibi Sudah berada di ujung bibir saya sejak kita saling bertemu, bahkan jauh sebelum pertemuan itu hal ini selalu berada di lubuk hati saya Dan sekaranglah tiba saatnya kita hanya berdua saja di dalam kamar ini maka saya akan keluarkan isi hati saya Melihat Putri Butan yang muda remaja itu berhadapan dengan di adik kamar itu sambil memandang dengan sepasang pipi kemerahan seperti dibakar Mete bersinar-sinar dan bibir penuh semangat Milana yang selalu bersikap tenang dan sabar itu tersenyum Shanti Dewi, kau keluarkan isi hatimu dan bicaralah dengan hati tenang agar jelas karena tidak baik membiarkan hati dikuasai kemarahan Bibi Milana, setelah bertemu dengan engkau, maka aku merasa kagum sekali Engkau seorang putri sejati, begitu gagah perkasa, bersikap agung dan berhati mulia, akan tetapi sungguh sayang sekali bahwa dibalik kebaikan itu semua tersembunyi hati yang amat kejam terhadap pria Milana mengerutkan alisnya, akan tetapi dia tidak menjadi marah mendengar tuduhan yang hebat ini Shanti Dewi, aku yakin bahwa orang seperti engkau tidak mungkin mengeluarkan kata-kata seperti itu tanpa alasan yang kuat Jelaskanlah tuduhanmu itu dan tidak perlu menyimpan rahasia Bibi Milana, mengapa Bibi melakukan kehidupan yang palsu ini? Bibi mencinta pria lain, akan tetapi menikah dengan pria lain lagi Bibi membiarkan pria yang mencinta Bibi dan juga Bibi cinta itu hidup sengsara selamanya, hidup tersiksa dalam duka nestapa setiap saat Padahal pria yang sampai sekarang masih mencinta Bibi dengan seluruh tubuh dan nyawanya itu adalah orang yang sebaik-baiknya orang Dan yang tidak ada keduanya di dunia yang penuh dengan manusia palsu dan jahat ini Shanti Dewi mengeluarkan kata-kata itu dengan cepat Karena kata-kata itu sudah lama tersempan di hatinya, matanya berapi-api dan mukanya kemarahan Bibi Milana sungguh kejam sekali Nah, puaslah sudah hatiku mengeluarkan umpatan yang sudah lama terkandung ini dan kalau Bibi marah dan hendak membunuhku, silakan Wajah cantik putri Milana menjadi pucat sekali, kemudian berubah merah, dan pucat lagi Dia memandang Shanti Dewi dengan metel, terbelalak dan bibir gemetar, kedua tangan di kepala dan andai kata yang bicara itu bukan Shanti Dewi Agaknya putri ini tentu sudah menggerakkan tangan untuk melakukan pukulan maut, dan kalau hal itu dilakukan, tentu Shanti Dewi sudah menggeletak tak berfernyawa lagi Bibi pasti marah, akan tetapi aku tidak menyesal mengeluarkan semua ucapanku tadi, sebab aku menuntut agar Bibi Milana suka mengambil keputusan dan tidak membiarkan hidup seorang pria yang ku junjung tinggi itu dalam keadaan hidup tidak mati pun tidak Shanti Dewi, suara Milana gemetar dan serak, seperti bisikan Siapa, siapa yang kau maksudkan dengan pria itu dia bangkit perlahan, tidak peduli betapa kedua kakinya menjigil Siapa lagi kalau bukan Paman Gak Bun Beng? Kalian saling mencinta dengan sepenuh jiwa raga, akan tetapi Bibi telah begitu tega untuk meninggalkannya dan menikah dengan orang lain, membiarkan dia merana sepanjang hidupnya Oh, tubuh Milana menjadi lemas, dia memejamkan matanya dan jatuh terduduk lagi di atas kursinya Kemudian dia membuka lagi matanya yang menjadi kemerahan dan basah air mata Shanti Dewi, dari manakah, engkau mengetahui semua tentang kami? Paman Gak Bun Beng yang bercerita kepadaku Ah, tidak mungkin Milana meloncat ke depan dan memegang pundak Shanti Dewi, jari-jari tangannya yang kecil lembut halus itu kini mencengkeram seperti cakar harimau dan Shanti Dewi menggigit bibir menahan sakit Kau, kau mencintanya Ucapan Milana yang menuduh ini mendatangkan semangat dan mengusir rasa sakit di pundaknya Shanti Dewi juga bangkit berdiri dan berkata dengan gagah Memang, aku pernah mencintanya, Bibi Dan seandainya di dunia ini tidak ada puteri Milana, tentu aku akan tetap mencinta Gak Bun Beng sampai aku mati Akan tetapi aku tahu bahwa cintaku sia-sia dan aku yakin bahwa dia tidak dapat mencintaku Cinta kasihnya hanya untukmu, Bibi Milana Karena itu, aku mengubur cintaku, cinta seorang wanita terhadap pria yang semulia-mulianya orang Dan ku paksa menjadi kasih seorang anak terhadap payah atau seorang murid terhadap guru Hanya engkau lah wanita pujaan hatinya yang akan dicintanya sampai dia mati Dan dia bahkan berbahagia di dalam kesengsaraannya asalkan engkau hidup bahagia Betapa kejamnya engkau, Bibi Milana dan tanpa dia sadari lagi Air Matu bercucuran dari kedua pelupuk Matu putri butan itu Oh, Milana terisak, menggigit bibirnya Memejamkan Matu menahan kepedihan hati yang bagai ditusuk-tusuk rasanya Ayuh, Shanti Dewi, kau tidak tahu, kau tidak tahu Betapa selama belasan tahun aku hidup dengan hati remuk redam Betapa aku hidup sangat sengsara dan amat merana Yang mungkin tidak kalah pahitnya dengan penderitaannya Wanita cantik itu sekarang menundukkan wajah dan memejamkan Matu Menggoyang-goyangkan kepala untuk mengusir semua kepedihan yang teramat menghimpitnya Kini Shanti Dewi membelalakan matanya Dan cepat dia menghapus air matanya Lalu dia maju berlutut di depan Milana Memeluk pinggang putri itu Shanti Milana tidak dapat menahan keharuan dan kepedihan hatinya Dia memeluk kepala putri butan itu sambil menangis sesenggukan Betapa belasan tahun ini ia menahan kesengsaraannya Tak pernah dikeluarkan hingga sekarang Bagaikan air bah memecah meniungannya Air matanya mengalir membasai kepala dan rambut Shanti Dewi Putri butan ini mengejap-ngejapkan matu menahan tangis Lalu dengan sikap halus dan lemah lembut Dia mengeluarkan sapu tangannya Menghapus air matu dari pipi putri Milana Seperti orang dewasa menghibur seorang anak kecil yang sedang menangis Sejenak dia membiarkan Milana menangis sesenggukan Sampai beberapa lamanya Kemarahannya telah berubah menjadi perasaan kasihan sekali terhadap putri gagah perkasa ini Yang kini oleh kekuatan cinta kembali ke asalnya Seorang wanita yang lemah dan hanya bergantung kepada tangis dan rintihan hatinya Bidi Milana Suara Shanti Dewi kini penuh kesungguhan, penuh kedewasaan, dan juga penuh teguran Bidi Milana, mengapa Bibi telah bertindak begitu bodoh? Jelas bahwa sesungguhnya Bibi amat mencinta Paman Gakbun Beng Sejak dahulu sampai saat ini Tetapi mengapa Bibi memaksa diri menikah dengan pria lain? Apa sebabnya tindakan yang amat bodoh ini? Milana sudah dapat menekan perasaannya Tangisnya tadi, yang baru sekali ini dapat dia curahkan keluar, sedikit banyak melegakan hatinya Dia mengangkat Shanti Dewi bangkit dan mengajak darah itu duduk berdampingan di pinggir pembaringannya Engkau anak yang baik, pertanyaanmu sungguh tidak tepat Engkau sendiri tahu akan keadaan wanita-wanita yang tidak kebetulan menjadi putri-putri istana seperti kita ini Apa daya kita menghadapi perintah junjungan kita Dalam hal ini Kaisar yang menjadi kakeku dan Raja Butan yang menjadi ayahmu Engkau sendiri menerima saja ketika dijodohkan dengan pangeran Liong Kahayong yang sudah tua Airh, Bidi Milana Keadaan saya lain lagi dengan keadaan Bibi Andai kata saya seperti Bibi, sudah mempunyai seorang kekasih di Butan, sampai mati pun saya tidak akan sudi Kalau saya mentaati perintah ayah, adalah karena hati saya masih bebas dan betapapun saya tidak suka dikawinkan dengan orang yang belum pernah saya lihat Akan tetapi demi kebaktian terhadap ayah, terutama terhadap negara karena ayah menyerahkan saya demi negara, terpaksa saya menyetujuinya Jauh bedanya dengan Bibi yang telah mempunyai seorang pujaan hati sehebat pamandat Mengapa Bibi begitu bodoh? Demikianlah, percakapannya dengan Putri Shanti Dewi itulah yang terus menghantui hatinya Kini Putri Milana rebah seorang diri di atas pembaringannya dalam kamarnya yang tertutup Mengenangkan semua percakapannya dengan Shanti Dewi dan baru terbuka matanya betapa dia telah berbuat kesalahan besar terhadap Gakbun Beng Pernikahannya dengan Hon Wikong juga tidak mempunyai arti apa-apa bagi Kaisar atau Kerajaan Dan yang jelas dia telah merusak kehidupan Gakbun Beng, merusak kebahagiaan hidupnya sendiri Teringatlah dia akan semua pengalamannya di waktu dahulu, belasan tahun yang lalu dan semakin diingat Semakin menyesalah dia karena sejak dahulu, Gakbun Beng selalu bersikap baik dan penuh cinta kasih kepadanya Sebaliknya, telah beberapa kali dan menyakiti hati kekasihnya itu Bahkan yang terakhir sekali, dia menuduh Gakbun Beng sebagai seorang pria jahat dan keji, tukang memperkosa wanita Dan dia bahkan telah bersekutu dengan wanita-wanita lain yang disangkanya menjadi korban kebiadaban Gakbun Beng untuk membunuh pria itu Dan hampir saja maksud kejamnya ini terlaksana Kemudian barulah dia tahu, baru terbuka matanya bahwa Gakbun Beng adalah pria yang bersih, gagah perkasa, mulia, karena si jahat itu bukanlah Gakbun Beng, melainkan Wan Kengen Aih, Wan Kengen, benar dia tiba-tiba putri Milana meloncat turun dari atas pembaringannya, memandang terbelalak ke arah pintu kamarnya Ketika mengenangkan masa lalu dan terbayang wajah Wan Kengen, tiba-tiba saja dia melihat wajah Ang Tek Hoat Mengapa dia begitu bodoh? Wajah Ang Tek Hoat persis wajah Wan Kengen Han Wi Kong dan Kian Bu terkejut sekali ketika melihat Milana memasuki kamar di mana mereka berdua bercakap-cakap itu dengan muka berubah agak pucat Mana dia? Bu T, lekas kau kejar dia Ang Tek Hoat itu adalah putra Wan Kengen Kian Bu terkejut Tentu saja dia telah mendengar siapa adanya Wan Kengen yang disebut oleh encinya itu Wan Kengen adalah putra ibu tirinya, ibu kandung Kian Li, anak tiri ayahnya yang telah lama meninggal dunia dan kabarnya dahulu amat lihayakan tetapi juga menyelowing Bagaimana kau bisa tahu, enci? Aku bodoh, telah lupa wajah Wan Kengen yang persis benar dengan wajahnya Lekas, bu T, susul dia dan suruh dia kembali, aku akan bicara dengan dia Kini aku tahu mengapa dia memusuhi Gak Bun Beng Kian Bu cepat berlari keluar dan melakukan pengejaran Akan tetapi, pengawal tadi menceritakan bahwa pemuda itu telah keluar dari pintu gerbang kota raja dan entah pergi kemana, Kian Bu menyusul dan mengejar sampai jauh di luar kota raja, keluar dari pintu gerbang selatan, namun hasilnya sia-sia dan terpaksa diak kembali kepada encinya dengan tangan hampa Milana merasa menyesal sekali Di dalam kamar tadi barulah aku teringat Memang tadinya aku sudah merasa mengenal wajah Tek Hoat Hanya sayang aku lupa bahwa wajahnya itu persis wajah Wan Kengen, kakakmu Bute Dia siang pula, siapa lagi diakalau bukan anak Ang Slokbi yang dahulu diperkosa oleh Wan Kengen yang menyamar sebagai gak bun Beng Ahaha, tentu akan terjadi hal-hal hebat kalau mereka saling bertemu Sebaiknya aku segera kembali ke Teng Bun atau Koan Bun, mencari Gak Suheng dan memberitahukan hal Tek Hoat itu kepadanya agar dia dapat berjaga-jaga, enci kata Kian Bu Tidak perlulah, Bute Ku rasa dia dapat menghadapi pemuda itu, apalagi Tek Hoat masih lemah tubuhnya dan perlu mengumpulkan tenaga sampai belasan hari lamanya Pula, kita menanti datangnya kakakmu, Kian Li, dan yang lain-lain Mengapa mereka belum juga datang? Hanya Han Wikong yang dapat menduga bahwa yang dimaksudkan yang lain-lain oleh istrinya itu, bukan lain adalah Gak Bun Beng yang amat diharap-harapkan kedatangannya Dan pada keesokan harinya, benar saja Gak Bun Beng dan Suma Kian Li muncul di istana Putri Milana itu Han Wikong dan Milana bersama Kian Bu menyambut mereka dengan gembira, akan tetapi Milana hanya sekilas saja bertebu pandang matu dengan Bun Beng Kemudian wajahnya berubah merah sedangkan wajah Bun Beng berubah pucat dan mereka tidak bicara apa-apa kecuali menyapa Gak Su Heng, Sumoy, Han Wikong maklum betapa kedua orang itu merasa sungkan dan tidak enak, maka dia bersikap ramah sekali Gak Tai Hiap, sudah amat lama saya mendengar nama besar Tai Hiap dan sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dapat berjumpa dengan Tai Hiap ini Gak Bun Beng menatap wajah yang tampan dan gagah itu, dan hatinya ikut kelembera bahwa Milana ternyata telah menikah dengan seorang pria yang tidak mengecewakan Terima kasih, Han Chiang Kun, dan karena saya adalah Su Heng dari istrimu, harap kau jangan menyebutku Tai Hiap, pendekar besar Han Wikong tertawa dan begitu bertemu saja dia sudah merasa suka kepada pendekar besar yang sederhana sekali ini Kalau begitu, baiklah saya menyebutmu Gak Tuwako saja Akan tetapi saya pun bukan lagi menjadi seorang perwira maka jangan menyebut saya Chiang Kun, Gak Tuwako, Kakak Gak Baiklah, Han Laote, adik Han Karena sikap Han Wikong, maka rasa sungkan dan tidak enak di pihak Bun Beng dan Milana perlahan-lahan berkurang Han Wikong lalu menjamu tamu yang dihormatinya itu dengan pesta kecil Sambil bercakap-cakap, Han Wikong, Milana, Sumakian Li, Sumakian Bu, dan Gak Bun Beng makan minum menghadapi meja bundar Karena sedang makan, mereka tidak membicarakan urusan penting dan setelah mereka selesai makan dan duduk di ruangan tamu Barulah mereka bicara tentang hal-hal yang lebih penting menyangkut diri mereka Liko, mengapa kau kelihatan pucat dan tidak bersemangat Kian Bu bertanya dan Milana juga memandang adik ini dengan penuh perhatian Engkau kelihatan seperti orang sakit, adik Yan Li, dia juga berkata Ah, tidak ada apa-apa, jawab Yan Li Jangan-jangan karena kakimu yang terluka dahulu itu, Liko Tapi sekarang sudah sembuh sama sekali, bukan? Sudah, Bute, Yan Li menjawab singkat Saat adiknya itu bertanya tentang pengalamannya dan ketika kakinya terluka sehingga mereka terpisah Kian Li hanya menceritakan dengan singkat saja bahwa dia kebetulan bertemu dengan putri He Tiao Lomo dan mendapatkan obat sehingga sembuh dengan mudah Heran, heran Kian Bu berkata sambil tertawa Ayahnya iblis akan tetapi putrinya bida dari agaknya Kini tiba giliran Bun Beng yang bertanya, tidak langsung menghadapi Milana Melainkan pertanyaannya ditujukan kepada Han Wi Kong, saya mendengar bahwa ada seorang tahanan bernama Ang Tek Hoat Apakah benar dia berada di kota Raja dan apakah dapat saya bertemu dengan dia? Ah, gak suheng, memang terjadi hal yang hebat sekali dengan pemuda itu Milana berkata Dia, dia, itu, putrawan Keng En Eh, haha, tanda seru Bun Beng demikian kagetnya sehingga dia bangkit berdiri, lalu kembali duduk Sementara itu Milana sudah teringat akan peristiwa dahulu, maka dia menjadi pucat dan menunduk, tidak mampu melanjutkan kata-katanya Bu Sute, apakah yang terjadi tanya Bun Beng, menoleh kepada Kian Bu Gak suheng, kami tadinya bertanya kepadanya mengapa dia berjuluk si jari maut dan menggunakan nama suheng untuk melakukan kejahatan Dia menjawab bahwa suheng telah membunuh ayahnya dan dia tidak melanjutkan keterangannya, hanya tadinya menyangka bahwa suheng telah mati Maka setelah mendengar bahwa suheng masih hidup, dia menyatakan ingin bertemu dan ingin membalas dendam kematian ayahnya Hem, sungguh aneh, Bun Beng berkata Akan tetapi enci Milana lalu teringat akan wajah kengen Bukan mirip lagi, suheng, melainkan persis seperti pinang di belah dua Dan dia siang, siapa lagi kalau bukan anak ang syok di Milana berkata Ketika Bun Beng memandangnya, mereka bertemu pandang dan Milana menunduk Karena menyebut nama syok di sama dengan menggali kenangan lama yang membuat Milana merasa berdosa sekali Bun Beng mengangguk-angguk Hem, sekarang aku mengerti Pantas dia memusuhi aku Enci Milana khawatir sekali kalau sampai terjadi sesuatu yang hebat apabila suheng bertemu dengan dia, kata pula kian bu Aku dapat mengatasinya Ah, sungguh kejadian yang amat luar biasa aneh Dan sekaligus terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan Bun Beng menghela napas panjang Gak suheng, apapulah maksudmu Milana bertanya Karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang penting terkandung dalam ucapan pendekar itu Bun Beng memandang kepada Milana Sedikit pun tidak memperlihatkan penyesalan ketika dia bertanya Sumoy tentu masih ingat kepada Lu Kim Buye, bukan? Pertanyaan ini amat mengejutkan hati Milana karena tak disangka-sangkanya Padahal dia selalu membayangkan dua orang wanita Ang Slokdi dan Lu Kim Buye Dua orang wanita yang dahulu bersama dia mengeroyok Bun Beng dan hampir saja membunuh pendekar ini Milana menelan udah, memandang kepada Bun Beng tanpa dapat menjawab dengan kata-kata Hanya mengangguk Nah, Lu Kim Buye itu pun ternyata mempunyai seorang anak dari Wan Keng Nen Dan anaknya itu adalah Lu Ceng Oh 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 Ayuh Kian Bu terbelalak dan menoleh kepada Kian Li Melihat Kian Li menundukan muka Kian Bu membungkam mulutnya lagi Tak berani mengeluarkan suara Maklumlah dia sekarang mengapa Kian Li begitu pucat dan muram Kiranya darah yang dia tahu telah mencuri hati kakaknya itu ternyata adalah anak dari Mendiang Man Keng Nen Kakak mereka sendiri Yang berarti pula bahwa Ceng Ceng adalah keponakan mereka sendiri Keadaan lalu menjadi sunyi karena semua orang tenggelam dalam lamunan masing-masing Han Wikong yang pernah mendengar cerita tentang Ang Slok Bi dan Lu Kim Buye Yang tadinya disangka menjadi korban kebiadaban Gak Bun Beng yang kemudian ternyata adalah perbuatan Wan Keng Nen Memecahkan kesunyian itu sambil berkata Kiranya dua orang yang menggemparkan itu adalah keponakan-keponakan adik Kian Li sendiri Kian Li mengangguk sunyi dan semua orang masih tenggelam ke dalam keandahan yang luar biasa ini Peristiwa yang sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka Milana tidak menyangka bahwa peristiwa ketika dia muda dahulu Yang dilakukan oleh Wan Keng Nen ternyata berekor demikian panjang Sehingga biarpun pelakunya telah tewas Ternyata akibat kelakuannya masih terus menjadi riwayat Dan celakanya, kalau duluan Keng Nen melakukan perbuatan yang mencelakakan diri Gak Bun Beng Sekarang keturunannya juga melakukan hal yang sama Sungguh pun apa yang dilakukan oleh Tek Hoat adalah karena pemuda itu mengira bahwa Gak Bun Beng sudah mati dan menjadi pembunuh ayahnya Selagi mereka semua termenung, tiba-tiba datang penjaga pintu yang melaporkan bahwa ada utusan dari Kaisar datang untuk bertemu dengan Putri Milana Putri Milana terkejut dan cepat menyambut Kiranya yang datang adalah Perdana Menteri Su sendiri Yang tentu saja cepat disambutnya dengan penuh hormat Han Wikong, Gak Bun Beng, dan kedua orang saudara suma ikut menyambut Dan karena Perdana Menteri datang sebagai utusan Kaisar yang berarti wakil Kaisar sendiri Milana dan yang lain-lain menyambut dan berlutut Perdana Menteri Su mengenal semua yang hadir Dia sudah mendengar akan kedua orang adik Putri Milana, putra-putra dari pendekar super sakti Dan dia dahulu sudah pernah bertemu dengan Gak Bun Beng Maka cepat dia menggerakkan tangan minta kepada mereka semua untuk bangkit berdiri Harap Cui bangkit kembali dan penghormatan Cui terhadap Sri Baginda telah saya terima Sekarang kita bicara sebagai sahabat dan biarlah pesan Sri Baginda akan saya bicarakan di atas cawan-cawan arak saja oleh karena keputusan beliau ini perlu kita pertimbangkan bersama Putri Milana dan yang lain-lain segera bangkit berdiri dan mempersilahkan tamu agung itu keruangan tamu Di mana mereka menjamu Perdana Menteri Su dengan hormat dan ramah Perdana Menteri Su yang sudah tua dan setia itu menghela nafas panjang dan berkata Aih, betapa girang dapat bertemu dengan orang-orang gagah seperti Cui Dan betapa kecewa hati membawa berita yang amat tidak menyenangkan Putri Milana, Sri Baginda Kaisar menitah saya untuk menyampaikan keputusan beliau tentang Pangeran Leong Binong dan Putri Shantidewi Bagaimana dengan Taman Pangeran Leong Binong? Putri Milana bertanya Sri Baginda menyatakan bahwa menurut penyelidikan beliau, Pangeran Leong Binong tidak bersalah apa-apa Dan pemberontakan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab mendiam Pangeran Leong KHI Ong Ah Putri Milana berseru, mukanya merah dan kelihatan penasaran sekali Putri Milana, demikianlah keputusan Sri Baginda Perdana Menteri Su berkata kering dan memandang wajah Putri itu penuh hati Seng Putri mengangguk dan membungkuk, tidak berani berkata apa-apa Lagi sungguhpun dia maklum bahwa keputusan ini bukan hanya membuat dia penasaran Bahkan terutama sekali membuat Perdana Menteri itu menjadi kecewa dan khawatir Mereka berdua tahu belaka bahwa Leong KHI Ong hanya merupakan orang kedua Hanyalah pembantu dari Pangeran Leong Binong yang sebenarnya menjadi dalang pertama dari pemberontakan itu Ada pun, tentang diri Putri Butan itu, Putri Shanti Dewi yang tadinya akan menikah dengan Pangeran Leong KHI Ong Menurut keputusan Sri Baginda akan dinikahkan dengan Pangeran Leong HWA Hei ii ii Tian Bu berteriak sambil bangkit berdiri dari tempat duduknya Bute, duduklah Ini perintah Sri Baginda Kaisar Putri Milana membentak adiknya Akan tetapi matanya memandang adiknya dengan penuh duka karena Putri ini maklum bahwa adiknya itu telah jatuh cinta kepada Shanti Dewi Komaya, ya, Enci Milana, Tian Bu duduk kembali dan menundukan mukanya yang berubah menjadi pucat Betapapun juga, keputusan kedua ini adalah cukup adil dan tepat Perdana Menteri Su berkata sambil mengelus jenggotnya Memang tadinya Pangeran Leong HWA yang ingin berjodoh dengan Putri Butan Hanya dia terdesak dan kalah oleh mendiam Pangeran Leong KHI Ong Ikatan jodoh ini berarti akan memperkuatali hubungan antara Kerajaan Cheng dengan Kerajaan Butan Milana tidak menjawab karena dia maklum bahwa Perdana Menteri itu tidak tahu akan rahasia hati Tian Bu Dia hanya mengangguk saja Tidak lama kemudian, Perdana Menteri Su berpamit dan setelah dia pergi, barulah Milana mermas cawan araknya sampai arak itu menjadi satu gumpalan Sungguh celaka sekali Pangeran Leong Binong si pemberontak besar itu dibebaskan Tentu dia akan membuat huru-hara lagi Ahaha, mengapa Sri Baginda tidak dapat melihat kenyataan? Milana melirik ke arah Tian Bu yang masih menundukan mukanya dan tiba-tiba dia bangkit berdiri Dan Shanti Dewi, ah, sungguh membuat orang penasaran Milana mengerutkan alisnya Sejenak bertukar pandang dengan Gak Bun Beng Lalu dia minta maaf kepada Bun Beng dan meninggalkan ruangan itu memasuki kamarnya Tian Bu bangkit berdiri pula, tanpa berkata apa-apa dia pun lalu setengah lari menuju ke kamarnya Diikuti oleh Tian Li yang kini memandang adiknya itu dengan wajah penuh kecemasan Tinggal Ahan Wi Kong duduk berhadapan dengan Gak Bun Beng Keduanya bengong dan termenung Hem, banyak sekali peristiwa terjadi dalam kehidupan manusia yang berlawanan dengan apa yang dikehendakinya Bukan, Gak Tua Ko? Eh Bun Beng yang lagi melamun sambil tak sadar mengambil cawan yang telah menjadi gumpalan peah karena dicengkeram oleh Milana tadi Membolak-balik benda itu di tangannya, terkejut mendengar ucapan itu, lalu mengangkat muka memandang Agaknya begitulah hidup Mengapa harus begitu, Tua Ko Hon Wi Kong mendesak Yah, manusia tidak akan dapat melawan nasib, Bun Beng menarik napas panjang Hem, begitukah? Atau bukan sebaliknya bahwa nasib berada di tangan manusia sendiri? Orang yang menyerah kepada nasib adalah orang lemah, dan orang-orang lemah memang sudah sepatutnya hidup menderita, Tua Ko Hanya orang yang berani menentang dan menghadapi keadaan dan peristiwa dengan tabah, merubah nasibnya sendiri dan terbebas dari penderitaan kelemahannya Gak Bun Beng menatap wajah Panglima yang tampan dan gagah itu dengan sinar mata penuh pertanyaan, kemudian bertanya, akan tetapi, keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kaisar merupakan keputusan mutlak dan mana mungkin dirubah Mengapa tidak mungkin? Tergantung dari si manusia sendiri yang mampu atau tidak, berani atau tidak untuk merubahnya Keadaan tidak akan berubah selama si manusia sendiri tidak berusaha untuk merubahnya Bun Beng merasa terpukul dan ucapan itu mendatangkan kesan mendalam Dia harus mengaku pada diri sendiri bahwa dia merana dalam hidupnya karena dia lemah, karena dia menerima nasib, karena dia lebih condong menangisi nasibnya daripada berusaha merubah keadaan itu Dan kedua orang adik seperguruannya, Kian Li dan Kian Bu, juga mengalami nasib yang sama dengan dia, yaitu kalau mereka tidak mau turun tangan, tidak mau bertindak melawan nasib itu Kata-katamu mengandung kebenaran yang patut untuk direnungkan, Lao T. Maafkan, saya harus menengok kedua orang suteku itu Gak Bun Beng meninggalkan Hon Wikong yang tersenyum-senyum seorang diri, memasuki kamar kedua orang suteknya dan melihat mereka itu duduk termenung di depan meja Wajah Kian Bu pucat sekali dan Kian Li yang bersikap tenang itu berusaha menghibur adiknya ketika Bun Beng muncul di depan pintu Diam-diam Bun Beng kagum juga terhadap Kian Li Dia tahu betul betapa suteknya ini juga patah hati karena cintanya yang gagal terhadap ceng-ceng, namun kini masih dapat menghibur adiknya yang mengalami hal yang sama Bun Beng tersenyum, menghampiri Kian Bu dan menepuk bahu pemuda itu Eh, Bu Sute, apakah hengkau ini seorang banji? Ditanya seperti itu, Kian Bu yang sedang termenung dan tenggelam dalam kekecewaan dan kedukaan itu terperanjat Dan memandang kepada suhengnya itu dengan metel, terbelalat Kalau saja dia tidak terlalu dihimpit duka dan kecewa, tentu wataknya yang gembira ini akan menanggapi pertanyaan Bun Beng sebagai suatu kelakar Apa maksudmu, suheng? Hanya seorang banji saja yang merenungi nasinya dan menangisi peristiwa yang menimpa diri Seorang jantan pastilah akan bertindak melawan keadaan yang tidak menyenangkan hatinya Akan tetapi kulihat di sini engkau termenung menangisi nasib Airh, suheng! Apa yang dapat saya lakukan menghadapi keputusan kaisar? Biarpun beliau itu kakek besarku sendiri, namun aku tetap saja rakyat Kian Bu berkata Hem, mengapa engkau begitu lemah? Pula, mengapa engkau sudah menjadi patah hati? Apakah engkau pun sudah tahu bagaimana perasaan hati Shanti Dewi terhadap dirimu? Kalau aku menjadi engkau Bagaimana, suheng Kian Bu bertanya penuh gairah Dia adalah seorang pria yang baru menjelang dewasa, masih hijau dan tentu saja dia memandang suhengnya ini sebagai seorang pria yang sudah berpengalaman yang patut ditiru Kalau aku yang menghadapi peristiwa seperti engkau ini, aku akan menemui dia dan terus terangku nyatakan perasaan hatiku kepadanya untuk mengetahui bagaimana tanggapannya Kalau dia ternyata tidak mencintaku, mengapa engkau menangisi hal kosong? Sebaliknya, kalau dia memang cinta kepadaku seperti aku cinta kepadanya, aku akan mengajak dia lari bersama Wajah Kian Bu menjadi berseri dan dia memegang tangan suhengnya Terima kasih, suheng Aku bukan seorang banci Aku seorang laki-laki sejati dan akan kulaksanakan nasihatmu itu sekarang juga Kian Bu lalu meloncat keluar dari tempat itu Kian Li memanggilnya, namun pemuda itu sudah pergi jauh Ahaha, gak suheng, engkau bisa menimbulkan gara-gara dengan nasihatmu itu Kian Li berkata, khawatir Jangan-jangan akan timbul keributan Li Sute, yang sudah jelas, kalau didiamkan saja, sudah terjadi keributan dalam hati Bu Sute yang mungkin akan membuat dia merana selama hidupnya Belum lagi diingat betapa putri itu pun akan menjadi sengsara Bukankah itu sudah merupakan hal yang hebat? Sebaliknya, kalau memang mereka saling mencinta, apa salahnya mereka berdua melarikan diri dan berjodoh? Ingat, putri Li Raha juga dulu kawin lari dengan ayahmu Buktinya sekarang mereka berbahagia Sampai di sini Bun Beng berhenti karena dia teringat akan urusannya sendiri dengan Milana Dia bisa memberi nasihat, bahkan sudah ada contoh yang mutlak Yaitu antara putri Li Raha dan pendekar super sakti Akan tetapi toh dia dahulu sengaja menjauh dan tak berani menghadapi kenyataan bahwa dia dan Milana saling mencinta Hal ini hanya dikarenakan dia merasa rendah diri Sebagai keturunan penjahat, merasa tidak pantas menjadi jodoh seorang gadis mulia seperti putri Milana Setelah berkata demikian Bun Beng lalu meninggalkan Kian Li dan pergi ke kamarnya sendiri Tak jauh dari kamar kakak beradik itu Akan tetapi dia merasa gelisah Bayangan Milana terus mengejarnya dan timbul rasa takut di hatinya Takut dan tidak percaya kepada diri sendiri Karena kalau terlalu lama dia berada di rumah kekasihnya ini Terlalu sering berjumpa dengan Milana Dia khawatir kalau-kalau pertahanan batinnya akan bobol Aku harus segera pergi dari sini, pikirnya Tidak ada urusan apa-apa lagi Shantidewi sudah jelas akan dinikahkan dengan Yung Hwa Dan kalau betul seperti yang diharapkannya bahwa Shantidewi membalas cinta sumakian Bu Biarlah putri itu hidup bahagia dengan sutenya itu Tekhoat pun sudah pergi dan ternyata pemuda itu adalah putrawan kengen yang kembali mengulang perbuatan ayah kandungnya dahulu Sebaiknya dia pergi dan menjumpai pemuda itu agar persoalannya menjadi jelas dan dendam dapat dihapus dari dalam dada pemuda itu Akan tetapi dia merasa tidak enak juga kalau harus pergi begitu saja tanpa pamit Dan dia pun harus menanti kembalinya ke Yan Bu untuk melihat bagaimana jadinya dengan sutenya itu Kegelisahannya membuat Bun Beng tidak betah di dalam kamarnya Hanya sebentar dia rebahan, kemudian dia turun dan keluar dari kamar Melalui pintu samping dia masuk ke dalam taman bunga yang luas dan indah dari istana itu Hari telah menjelang senja dan di dalam taman bunga itu sunyi sekali Bun Beng terus masuk ke dalam dan di tengah-tengah taman Tertutup oleh pohon-pohon apel, terdapat kolam ikan emas yang lebar dan indah Airnya jernih sehingga ikan-ikan yang berenang kesana kemari itu nampak nyata, beriringi ringan dengan warna sisik mereka yang keemasan dan berkilauan tertimpa sinar kemerahan matahari senja Bun Beng duduk di atas bangku batu di dekat kolam Air yang memancar keluar dari pinggir kolam membuat kolam itu selalu jernih airnya dan luapan air kolam mengalir ke dalam selokan kecil yang berliku-liku di dalam taman Mengakhiri kembang-kembang yang tampak mekar dengan indahnya, seolah-olah sedang bersaing kecantikan Dia hidup bahagia, dan itu sudah cukup bagiku, diam-diam Bun Beng mengeluh Kehadiranku hanya akan memungkinkan datangnya gangguan dalam hidupnya Suaminya amat gagah dan baik, kedudukannya mulia dan terhormat Kekayaannya berlimpah, terpenuhilah semua syarat hidup senang Kalau dahulu ikut bersamaku, tentu akan hidup serba kekurangan, bahkan hidup di tempat asing dan miskin Akan tetapi, suara hatinya yang menghibur diri bahwa orang-orang yang dicinta sudah hidup bahagia itu dimantah oleh suara lain dalam benaknya Siapa bilang dia bahagia? Dia cukup dengan kesenangan dunia, memang Akan tetapi apakah itu dapat mendatangkan bahagia? Lihat, dia begitu terguncang sampai ringsan begitu bertemu dengan aku Dan tentang hidup miskin, mungkin saja mendatangkan bahagia karena cinta Lihat contohnya putri nirahai dan pendekar super sakti Biar hidup di pulau es yang sunyi, namun penuh madu bahagia Huh, tolol bentaknya sendiri kepada diri sendiri Habis kau mau apa? Gak suheng Bun Beng terkejut dan hampir saja dia meloncat ke dalam kolam Suara itu dikenalnya benar Bahkan sampai mati pun suara itu tentu akan terus ternih yang dipelinganya dan dikenalnya baik-baik Cepat dia membalikan tubuh dan dia berdiri berhadapan dengan Milana Sumoy, maafkan aku, aku memasuki tamanmu tanpa permisi Dia menghentikan kata-katanya karena dia melihat putri yang berdiri tegak dan agung itu ternyata telah mencucurkan air mata Satu demi satu butiran air mata turun seperti untayan mutiara di sepanjang kedua pipinya Gak suheng, sudikah kau mengampunkan aku? Suheng, betapa aku telah membuat hancur hidupmu, aku telah berkali-kali berdosa kepadamu, suheng Berdebar kerasa-perasa jantung Bun Beng dan dia hanya menggeleng-geleng kepalanya Tidak, tidak demikian Sumoy, apa yang kau ucapkan ini? Suheng, tidak perlu kau berpura-pura lagi Aku sudah tahu betapa hidupmu menderita, sengsara dan merana karena aku Suheng, apakah heng kau masih tidak mau juga mengampunkan aku? Mengampunkan pernikahan dengan Hon Wi Kong Pertanyaan itu diucapkan dengan suara penuh permohonan Dengan pandang mati yang menusuk ulu hati Bun Beng Pendekar itu menguatkan hatinya dan memaksa tersenyum Sumoy, Sumoy Milana, mengapa engkau bertanya demikian? Sudah sepantasnya engkau menikah dengan dia Dia seorang yang amat baik dan aku Aku sudah merasa cukup senang melihat engkau hidup bahagia di sampingnya Sumoy, aku, sebaiknya pergi saja Gak Suheng Milana meloncat dan memegang lengan pendekar itu Sejenak mereka berdiri saling berhadapan, dekat sekali dan mendadak Milana terisak lalu memeluk pinggang Bun Beng Suheng, ah, Suheng, aku melihat betapa jahatnya aku, betapa hancurnya hidupmu karena aku, ampunkan aku, Suheng Bun Beng memejamkan matanya Merasa betapa tubuh orang yang paling dicintanya di dunia ini memeluk dan menempel di tubuhnya Hampir dia tidak kuat menahan lagi dan dia pun merangkul dan mengusap rambut yang selalu dirindukannya itu Mendekap kepala yang disayangnya itu Akan tetapi dia segera teringat dan cepat dia melepaskan diri dan melangkah dua tindak ke belakang Tidak, tidak boleh begini Sumoy, jangan menuruti bisikan setan Milana mengangkat muka memandang, matanya berlinangan air mata Gak Suheng, katakanlah terus terang, apakah engkau masih cinta kepadaku? Aku? Mencinta padamu Wahai, Milana, tidak pernah ada sedetik pun aku berhenti mencintamu Akan terkutuk dan bohonglah aku kalau mengatakan tidak Akan tetapi, semua itu sudah terlambat Sumoy? Tidak, Suheng Aku siap mengikutimu kemanapun engkau membawaku Aku, aku, ah, engkau tidak tahu betapa hidupku selama berpisah denganmu seperti dalam neraka Aku menderita dan kalau saja tidak kuat-kuat aku bertahan, aku tentu sudah membunuh diri Kalau sekarang engkau menolak, kiranya tidak ada lagi pegangan bagiku, Suheng Ah Bun Beng terkejut bukan main mendengar kata-kata itu, dia merasa seperti disambar petir Jangan berkata yang bukan-bukan Engkau bahagia dengan suamimu Tidak, tidak, dia memang seorang yang amat baik Akan tetapi, aku, aku tidak mencintanya, Suheng Hanya engkau lah seorang Ayuh, Sumoy, kini engkau menghancurkan hatiku Bun Beng berteriak, terhuyung ke belakang dan menjatuhkan diri duduk di atas bangku tadi Mukanya pucat sekali, dadanya terasa sakit Kalau begitu, sia-sia belaka semua pengorbananku, sia-sia belaka aku menyiksa diri Sumoy, mengapa begitu? Milana lari menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Bun Beng Aku sudah berdosa, Suheng Aku mentaati perintah kaisar untuk kawin Akan tetapi, baru sekarang aku melihat betapa bodohnya hal itu Aku hanya menyiksa diri sendiri dan engkau, orang yang ku cinta Akan tetapi sekarang kiranya masih belum terlambat, Suheng, untuk memperbaiki kesalahan itu Kalau, kalau engkau masih mencintaku seperti aku mencintamu Milana Bun Beng setengah membentak, omongan apa yang kau keluarkan ini? Tak malukah engkau? Kau kira aku ini orang apa, hendak melarikan istri orang? Apakah engkau hendak membuat dosa terhadap suamimu yang baik? Milana memandang dan air mace makin deras bercucuran, dia menggeleng kepalanya Dia seorang yang berbudimulia, aku bahkan merusak hidupnya karena dia tahu bahwa aku masih mencintamu Tidak dapat mencintanya Tahukah kau, Suheng? Dialah yang tadi membujuk aku agar menemanimu Dia telah memberi rostunya Dia yang membujuk agar aku menyambung tali cinta kasih kita demi kebahagiaanku Tidak gak Bun Beng meloncat dan menjauh, mukanya pucat sekali dan tubuhnya menjigil Tidak, engkau adalah nyonya Hanwi Kong, engkau bukan Milana lagi Tidak boleh lagi aku menyentuhmu, tidak boleh sama sekali Duhai Milana Sumoy, jangan, jangan kita lakukan itu Lebih baik aku mati daripada melakukan perbuatan terkutuk itu Bun Beng lalu berkelebat dan lari keluar dari taman Suheng namun Bun Beng tidak menengok dan berkelebat lenyap Gak Suheng Milana mengeluh dan terguling leboh, pingsan di dekat kolam Hanwi Kong lari tergopoh-gopoh, dia mengangkat tubuh istrinya, dibawa masuk ke dalam kamar Meter Panglima ini merah dan masah Dia merebahkan istrinya di atas pembaringan, kemudian menulis surat, meletakkan surat di atas meja, dan memanggil pelayan Disuruh menjaga istrinya yang masih pingsan dan disangka tidur oleh pelayan itu Kemudian Hanwi Kong pergi dari istananya setelah berganti pakaian sebagai bekas Panglima Cucu mantu Kaisar dan pergi tanpa pengawal Sementara itu, di sudut ruangan luas di dalam kompleks istana Kaisar Putri Shanti Dewi duduk berhadapan dengan Sumakian Bu yang tadi diterimanya sebagai seorang tamu yang datang berkunjung kepadanya Para pengawal tentu saja sudah mengenal Tian Bu, bahkan tahu bahwa adik Putri Milana ini yang ikut mengantarkan Putri Butan itu ke istana Maka tentu saja kunjungannya diperbolehkan dan tidak ada yang berani mencurigainya Bahkan ketika Seng Putri menerimanya bercakap-cakap di sudut ruangan yang luas itu Para pengawal tidak ada yang berani mendekat dan hanya menjaga di luar pintu ruangan Shanti Dewi girang sekali melihat Tian Bu dan dia menyambut kedatangan pemuda itu dengan kata-kata Sungguh girang hatiku bahwa engkau yang datang, Bu Koko Aku sudah menanti-nanti berita dari Bibi Milana Engkau sudah mendengar tentang keputusan Kaisar, adik Shanti Darah itu mengangguk dan alisnya berkerut, pandang matanya penuh kegelisahan Lalu bagaimana pendapatmu dengan keputusan itu? Aku tidak suka Ayik ih, Koko, kau tolonglah, suruh Bibi Milana menolongku, aku tidak suka dengan pernikahan itu Akan tetapi, itu adalah keputusan Kaisar dan Pangeran Yung Hwa tidak dapatkah samakan dengan Pangeran Leong Kha Iong Dia seorang Pangeran Muda yang tampan dan pandai, bahkan dialah yang dulu suka kepadamu sebelum kau dijodohkan dengan Pangeran Leong Aku tak peduli dia tampan atau buruk, pandai atau bodoh Akan tetapi sekali ini, bukan ayahku yang menjodohkan aku Aku tidak mau, Koko, kau sampaikan permohonanku kepada Bibi Milana, tolonglah aku, atau, tolong kau cari Paman Gakbun Beng Dia adalah satu-satunya orang yang kugantungi harapanku Kalau benar engkau tidak suka menerima keputusan itu, adik Ashanti, aku, aku, Kian Bu yang biasanya paling pandai menggoda wanita itu kini menjadi gagap gugup Beberapa kali menelan ludahnya dan sukar sekali kata-kata keluar dari mulutnya Ada apa, Koko? Bagaimana Putri Ashanti Dewi memandang lekat dengan sepasang matanya terbelalak lebar dan begitu indahnya sehingga Kian Bu menjadi makin bingung lagi Adik Ashanti, hem, eh, aku, aku bersedia untuk menolongmu, untuk mengajak kau lari dari sini Bu Koko, terima kasih Ah, aku tahu engkau seorang yang amat berbudi, seperti Suheng Mu, Paman Gakbun Beng Shanti Dewi bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Kian Bu, memegang lengan pemuda itu penuh harapan Kian Bu juga lalu bangkit berdiri Aku, aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu, Shanti Dewi, karena, aku, aku cinta padamu Aku cinta padamu semenjak kita dahulu pertama bertemu, dan kalau kau lebih memilih aku daripada menjadi istri seorang pangeran, marilah kita lari Ah, Shanti Dewi melepaskan kembali pegangan tangannya dan melangkah mundur, lalu menunduk dan memejamkan matanya, akan tetapi tetap sejair matanya bertitik yang cepat diusapnya Puteri ini lemah lembut, mudah menaruh kasihan kepada orang, juga mudah terharu, namun dia memiliki keagungan seorang puteri raja Mukoko, harap engkau maafkan padaku Engkau seorang pemuda yang hebat, ahaha, amat baik dan hebat, tampan dan gagah perkasa, berbudi dan putra seorang pendekar yang sudah tersohor di seluruh dunia Adik dari seorang mulia seperti Putri Milana Gadis mana yang tak akan berbahagia menerima cintamu Akan tetapi aku, ah, aku akan berbohong kalau aku berpura-pura mengatakan cinta kepadamu, hanya agar engkau suka menolongku Tidak, aku tidak mau membohongimu demi keselamatanku, dan kelak menghancurkan hatimu Tidak, bukoko, kalau engkau menolongku dengan dasar cinta kasih seperti itu, aku lebih baik menghadapi malapetaka itu seorang diri saja, tanpa pertolonganmu Wajah kianmu yang tadinya sudah merah karena ada harapan ketika dia menuruti nasihat suhengnya, kini menjadi pucat sekali Kau, kau tidak, tidak cinta padaku, adik Ashanti tanyanya dengan suara serak Ashanti Dewi menggeleng kepalanya, memandang penuh iba Maafkan aku, kalau begitu engkau, engkau tentu sudah mencinta lain orang? Ashanti Dewi mengerutkan alisnya Memang, aku pernah mencinta orang, yaitu suhengmu, gak bundeng Aku cinta kepadanya, aku memujanya karena dia seorang jantan, seorang laki-laki sejati, seorang yang mulia hatinya Hanya sayang dia tidak cinta kepadaku, maka aku menghapus cinta itu Aku tidak dan belum mencinta siapa-siapa lagi Sudahlah, bu Koko, aku suka kepadamu, aku kagum dan menghormatimu Akan tetapi jangan mengharapkan yang lebih dari itu Kau kembalilah dan kalau engkau suka, harap sampaikan permohonanku kepada bibi Milana agar beliau sudi menolongku Kianmu diam sampai lama karena dia mengerahkan kekuatan batinnya untuk menekan pukulan yang amat menyakitkan itu Kemudian dia berkata lemah, biarpun engkau tidak cinta kepadaku, adik Ashanti, aku, aku bersedia menolongmu Mari kau kularikan keluar dari istana ini Tidak, bu Koko Engkau adalah cucu Kaisar, engkau akan celaka kalau melakukan hal itu, padahal aku tidak dapat menerima cintamu Tidak, biarlah bibi Milana saja yang menolongku dan mencarikan akal Aku menolongmu dengan ikhlas Tadi engkau suka ku tolong Tadi lain lagi, Koko Pulanglah, dan maafkan aku Putri Shantidewi bertepuk tangan memberi isyarat kepada pengawal Sumatai Hiap hendak pulang, antarkan keluar, katanya penuh wibawa Kian Bu menunduk, lalu berjalan keluar seperti mayat hidup, diikuti pandang matu Shantidewi yang berlinang-linang karena merasa kasihan Pemuda yang sebenarnya masih terlalu muda untuk jatuh cinta ini merasa seolah-olah dunia hampir kiamat, kehilangan keindahannya Bangunan-bangunan istana yang biasanya mempesonakan dan amat dikaguminya itu Kini tidak lebih seperti onggokan-onggokan batu nisan di kuburan yang tidak menarik sama sekali Orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan, seolah-olah semua menyeringai dan mencemoohkannya Shantidewi ternyata tidak cinta kepadanya seperti yang disangkanya, atau lebih tepat, seperti yang diharapkannya Bahkan mencinta suhengnya, gak bundeng Situa Sampai jumpa